Hoasan Luntiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 1 Kata pengantar dari penerbit Hoasan Luntiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Karya, Sin Lung Diceritakan oleh, Sin Leong Kisah Hoasan Luntiam ini merupakan kisah pendahuluan dari kisah Sia Tiao Weng Hiong dan Sin Tiao Hiaplu yang belasan tahun yang lalu pernah direncanakan untuk dicetak tetapi karena terhalang kesulitan teknis sehingga ditangguhkan penerbitannya dan yang baru sempat beredar adalah kedua cerita lanjutannya yaitu Sia Tiao Weng Hiong dan Sin Tiao Hiaplu Sebagai pendahuluan dari kedua cerita yang kami sebutkan di atas tadi maka di dalam kisah Hoasan Luntiam ini para pembaca akan bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Di dalam kisah Hoasan Luntiam ini semuanya masih kanak-kanak sampai akhirnya menjadi jago dengan memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan terjadilah pertemuan-pertemuan di antara kelima tokoh perselatan itu di atas puncak Hoasan Pertemuan-pertemuan inilah yang diberi nama Hoasan Luntiam Pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh perselatan itu sangat aneh dan luar biasa Mari kita mengikuti kisahnya Kami yakin, kisah ini tentu akan memberikan kepuasan kepada Anda karena di dalam Hoasan Luntiam dikisahkan bagaimana Toan Cheng akhirnya menjadi Iteng Paisu mengalami berbagai persoalan yang aneh dan pengalaman-pengalaman yang sangat seru sehingga akhirnya Toan Cheng meninggalkan takhta kerajaannya Begitu juga pengalaman-pengalaman keempat tokoh perselatan lainnya seperti Ong Tiong, Yang, O E Ye Yok Su, A O Yang Hang dan Ang Cip Kong masing-masing memiliki pengalamannya sendiri-sendiri yang serba aneh Baru sekarang kisah pendahuluan Sia Tiau Weng Hiong dan Sin Tiau Hiaplu dapat kami tampilkan keharibaan para pembaca Kisah Hoasan Luntiam ini adalah karya Sin Yung dan disadur oleh Sin Leong diterbitkan oleh penerbit untuk perhatian harapan pesat Jakarta pada 2307-1975 Selamat membaca Jakarta, 2307-1975 penerbit untuk perhatian harapan pesat Jakarta Bagian 01, Ang Toa di Jalan Raya yang menghubungkan Jalan Cingan dengan Jalan Kebutong tampak berlari-lari seorang anak lelaki kecil berusia 8 tahun sambil berlari-lari begitu mulutnya tidak hentinya mengoceh seperti bernyanyi klak, 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 kudeku lari keras sekali gagah dengan pedang, berani menghadapi maut siapa yang menghadang, ditabraknya dengan segera klak, 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 kudeku warna bulunya merah larinya keras jika tengah marah, meraung keras dengan gagah siapa berani menentangnya terus juga anak lelaki itu berlari-lari dengan mulut mengoceh tidak hentinya seperti itu dia berlari dengan membawa sikap seperti tengah menunggangi seekor kuda tubuhnya digentak-gentakan tetapi waktu dia melihat seorang anak lelaki sebaya dengannya sedang bermain kelereng dan seorang anak lelaki lainnya berusia di antara 10 tahun tengah berjongkok untuk menyentil kelerengnya anak lelaki ini telah menghampirinya tahu-tahu tangan kanannya digerakan waktu telah berada dekat dengan kedua orang anak itu dia telah menjitak kepala anak yang berusia di antara 10 tahun cukup keras jitakannya itu sampai memperdengarkan suara tak sedangkan anak yang seorangnya lagi waktu melihat munculnya anak lelaki yang nakal itu telah ketakutan dan memutar tubuh bermaksud melarikan diri tetapi anak lelaki itu telah mengejarnya dan mengayunkan tangannya tak kepala anak itu juga telah dijitaknya lagi serahkan semua kelereng kalian kata anak lelaki yang nakal ini kedua anak itu tampaknya takut terhadap anak yang nakal itu mereka telah memberikan sebagian dari kelereng mereka jangan diambil semua angtoa si tua angkata anak yang berusia 10 tahun itu dengan muka meringis menahan takut angtoa anak lelaki yang nakal itu telah mendelikan matanya tangan kanannya dengan ringan telah bergerak lagi menjitak kepala anak berusia 10 tahun itu kepalamu mau bengkak ku jitaki terus bentak angtoa sambil mengulurkan tangannya seperti meminta dengan paksa kelereng kedua anak itu kedua anak tersebut yang memang rupanya jari berurusan dengan angtoa telah menyerahkan lagi sebagian kelereng mereka sehingga sebutir pun mereka tidak memilikinya lagi setelah menerima semua kelereng itu tampak angtoa telah berlari-lari lagi tangan kanan dan tangan kirinya menepuk-nepuk sakunya sehingga terdengar kerenggak kerenggak suara terbenturnya tangan dengan kelereng yang berada di dalam sakunya dan sambil berlari-lari begitu dia juga telah bernyanyi-nyanyi tiada hentinya dengan lagunya yang cukup jenaka itu plak, plak, plak kudeku lari keras sekali gagah dengan pedang berani menghadapi maut siapa yang menghadang ditabraknya dengan segera plak, plak, plak kudeku warna bulunya merah larinya keras jika tengah marah meraung keras dengan gagah siapa berani menentangnya sikap angtoa tampak jenaka walaupun usianya masih kecil namun justru yang mengherankan dia dipanggil namanya angtoa situasi yang diantara sifat-sifatnya yang jenaka tampak keberandalannya yang agak lumayan sehingga anak lelaki berusia lebih besar dari dia saja dia takut berurusan dengan angtoa yang namanya telah tua tetapi orangnya masih kecil seperti itu setelah berlari-lari beberapa tikungan dia melihat di pinggir emperan sebuah rumah ada tiga orang anak yang tengah bermain kelereng angtoa mempercepat larinya dia telah menghampiri rombongan anak-anak itu aku ikut main teriaknya sambil memukul-mukul sakunya sehingga kelereng rampasannya memperdengarkan suara berkelintingan ketiga anak lelaki itu telah menoleh waktu mendengar teriakan angtoa dan seketika mereka-mereka jadi pucat oh, aku tadi disuruh ibu pergi ke pasar maaf, aku harus pergi dulu kata anak yang berusia di antara 11 tahun sambil mengambil kelerengnya dan memutar tubuhnya untuk berlalu hei, jangan pergi dulu bentar angtoa mendongkol karena justru anak itu ingin berlari atas kedatangannya di tempat itu anak itu mukanya tambah pucat aku, benar-benar sedang disuruh ibuku untuk pergi ke pasar membeli beras menjelaskan anak itu dengan suara yang tergagap aku tidak mau tahu yang jelas aku datang engkau lalu mau pergi bukankah itu suatu kesalahan yang tidak kecil? kau telah menghina aku dan angtoa telah menghampiri anak itu melihat angtoa mendekatinya anak lelaki berusia 11 tahun itu jadi gugup dan mukanya tambah pucat dia telah mementang kedua kakinya untuk berlari tetapi, angtoa bergerak cepat dia melompat sambil mengayunkan tangannya letak kepala anak itu kena digitaknya keras sekali anak itu mengaduh tetapi kakinya tidak berhenti dia telah lari tergesa-gesa sedangkan angtoa telah tertawa keras kemudian menoleh kepada kedua anak lainnya yang saat itu berjongkok dengan muka yang pucat dan kalian berdua apakah tidak mau bermain kelereng dengan kutanya angtoa sambil mendeliki matanya sehingga sikapnya jenaka sekali kedua anak itu menggelengkan kepalanya mana berani kami tidak menuruti keinginan bu angtoa kata salah seorang di antara mereka dengan suara tergagap karena diliputi perasaan takut bagus mari kita main dan angtoa telah mengeluarkan tiga buah kelerengnya dua buah dilemparkannya ke tanah sambil katanya pasang kedua anak itu hanya menuruti saja mereka masing-masing juga telah memasang dua kelereng mereka dan kemudian berdiri berjajar dengan angtoa dalam jarak tertentu angtoa telah melemparkan kelerengnya begitu pun kemudian kedua anak itu aku jalan dulu kata angtoa kegirangan melihat kelerengnya berada paling jauh ya, ya, engkau jalan dulu kata salah seorang di antara kedua anak lelaki itu mereka tampaknya bermain kelereng dengan semangat yang tidak ada karena mereka hanya menghiakan apa yang dikatakan angtoa saat itu angtoa telah berjongkok dia menyentil kelerengnya dan kelerengnya itu meluncur menyerempet pasangan kelereng mereka tetapi tidak ada sebutirpun kelereng pasangan itu yang terlontar keluar dari lingkaran batas-batas yang telah digambar di tanah walaupun angtoa tidak berhasil menyentil mengenai pasangan namun dia telah melompat-lompat kegirangan sambil serunya aku kena keenam kelereng itu telah menjadi milikku titik mulka kedua anak ITN tidak memperlihatkan sikap atau perasaan lain karena mereka telah berdiri pucat ketakutan sebab mereka mengetahui siapa angtoa, sinaka jenaka ini ya, kau ambillah angtoa kata mereka hampir berbareng angtoa mengambil keenam kelereng pasangan itu dan dia telah berkata kepada kedua anak itu ayo pasang lagi titik angtoa kata salah seorang di antara kedua anak tersebut kenapa? kalian juga tidak mau bermain kelereng dengan ku tanya angtoa sambil mendeliki matanya bukan begitu, mendadak sekali perutku sakit engkau ambillah sebelas kelerengku ini tetapi maafkan aku harus pulang untuk buang air dulu tanda seru dan anak lelaki itu yang berusia di antara 12 tahun itu telah menyodorkan kelerengnya yang semuanya diberikan kepada angtoa rupanya dia memang sudah tidak mau bermain dengan angtoa dan lebih rela menyerahkan sisa kelereng yang ada padanya angtoa menerima kelereng-kelereng itu dan memasukkan ke dalam sakunya dan engkau tanyanya kepada anak yang seorangnya aku tadi disuruh ibu untuk membeli ikan menyahuti anak itu aku baru ingat sekarang maka aku bermaksud untuk pergi membeli ikan dulu titik ah, engkau benar-benar jahat tidak mau menemani aku men kelereng kata angtoa dan tangannya bergerak menjita anak itu anak tersebut yang keningnya kena dijita keras oleh angtoa tidak mengaduh dia hanya menyodorkan sisa kelerengnya yang masih berjumlah 8 buah kau ambillah angtoa, aku memang tidak sepandai engkau bermain kelereng anggap saja aku telah kalah titik angtoa sambil tersenyum mengejek telah menerima kedelapan kelereng anak itu dia telah memasukkan ke dalam sakunya sedangkan anak itu telah membalikan tubuhnya untuk berlalu anak yang seorangnya lagi juga telah cepat-cepat meninggalkan angtoa angtoa masih berdiri di tempatnya, dia jadi tidak tahu apa yang ingin dilakukannya hanya tangan kanan dan kiri telah digerak-gerakan perlahan-lahan memukul sakunya sehingga kelereng yang berada di dalam sakunya itu telah bergemerincing memperdengarkan suaranya heran, mereka semuanya tidak mau bermain kelereng denganku mengapa begitu? memang mereka manusia-manusia jahat selalu mengasingkan diriku menggumam angtoa dia tidak menyadari justru dirinya sendiri yang setiap kali bermain kelereng tentu akan bermain curang menang atau tidak dia harus menang sehingga anak-anak yang sebaya dengannya tidak berani bermain kelereng dengannya sebab jika mereka menentang angtoa berarti mereka akan dijetak dan dipukul oleh angtoa sinakali yang jenaka ini setelah berdiam diri sejenak lamanya di tempat itu angtoa telah menyusuri jalan itu dia sampai di pinggiran kota berdiri menyender di batang pohon dan tangan kanannya satu persatu melemparkan kelerengnya akhirnya, kelereng rampasan yang berada di sakunya telah habis menggelepak di tanah tetapi angtoa tidak berusaha untuk memungut atau mengambil kelereng itu lagi dia telah ngeloyor pergi meninggalkan tempat tersebut selagi angtoa berjalan dengan kepala tertunduk dan kaki menendang-nendang setiap batu kerikil yang dilaluinya tiba-tiba dia mendengar suara sorak dan pekek riang dari beberapa orang anak-anak waktu angtoa melihat serombongan anak lelaki yang tengah berkerungun bermain kelereng angtoa jadi girang kembali cepat-cepat dia berlari menghampiri rombongan anak-anak itu yang mungkin berjumlah delapan orang anak aku ikut main teriak angtoa kau, angtoa tanya seorang anak lelaki yang mungkin berusia 13 tahun dan memiliki bentuk tubuh yang sehat mana kelerengmu titik? kalian pinjami dulu, nanti setelah aku menang, aku akan mengembalikannya menyahuti angtoa Cis, enak saja, engkau mau meminjam jika kalah engkau akan menggantinya dengan apa? aku tidak mungkin kalah, nanti setelah menang aku menggantinya dengan menghadiahi dua kelereng kata angtoa berusaha untuk membujuk tetapi anak lelaki yang bertubuh lebih besar dari angtoa itu telah menggelengkan kepalanya kalau tidak memiliki kelereng, jangan ikut main katanya hei, kok begitu? mengapa engkau tampaknya tidak senang kalau aku ikut main tanya angtoa dengan suara menegur? siapa yang tidak sudi main dragon engkau? aku mau saja main kelereng denganmu, tetapi engkau harus memiliki kelereng sendiri jangan senakmu saja ingin meminjam dulu kelereng kami titik buko, engkobu, engkau jangan begitu aku berjanji akan mengembalikan kelereng yang kupinjam itu memujuk angtoa tidak titik dan kau tanya angtoa kepada anak lainnya dengan metu yang dipentang aku, aku sih mau saja memberikan pinjaman kelereng kepadamu tetapi engkau tanyakan dulu kepada buko, apakah dia menyetujui atau tidak titik mengapa harus begitu? bukankah kelereng itu milikmu? mengapa aku harus menanyakan pendapat anak si ibu itu suara angtoa yang galak? buko, anak yang lebih besar beberapa tahun dari angtoa telah berkata tidak sabar angtoa, lebih baik engkau pergi meninggalkan kami jangan mengganggu permainan kami saja mendengar perkataan anak itu yang terakhir angtoa rupanya habis sabar dia telah bilang sambil bertolak pinggang engkau jadi ingin mengertak aku? baik, baik aku justru ingin menjipat kepalamu entah engkau bisa melawan aku atau tidak dan benar-benar angtoa telah melangkah menghampiri si buko dia mengayunkan tangannya untuk menjipat kening orang tetapi buko mana mau membiarkan dirinya dijita angtoa dengan mendongkol dia telah melompat ke samping mengelakan jitakan angtoa engkau jangan kurang ajar bentak anak itu dengan sengit kalau memang engkau terlalu mendesak diriku jangan persalahkan aku yang akan mengambil tindakan keras kepadamu eh, engkau berani berurusan dengan ku tanya angtoa dengan suara asran mengapa harus takut? jika memang engkau keterlaluan tentu siapapun juga berani berurusan denganmu menyahuti buko dengan suara tidak kalah gertak tetapi angtoa rupanya mendongkol bercampur marah dia telah mendekati buko dia harus ketundukan jika tidak tentu anak-anak lain berani kurang ajar padaku tanda seru pikir angtoa di dalam hatinya karena berpikir begitu dia telah menggerakkan tangannya untuk menjipat kepala buko tetapi karena memang lebih besar beberapa tahun dari angtoa di samping dia juga memiliki badan yang cukup besar buko tidak takut terhadap jitakan yang dilakukan angtoa bahkan setelah berkelit menghindarkan diri tahu-tahu kepalan tangannya telah melayang hingga di hidung angtoa sampai angtoa terjungkel di atas tanah matanya berkunang-kunang tetapi cepat sekali angtoa telah melompat bangun dan dia menyerudukan kepalanya ke perut buko buksi buko itu telah diseruduk keras sekali perutnya oleh kepala angtoa dia sampai menjerit kesakitan dan telah terjengkang rubuh tetapi angtoa benar-benar nakal sekali dia telah merangkul buko dan menggigit pelinga lawannya itu keruan saja anak itu jadi menjerit-jerit kesakitan dan berusaha merontah tetapi angtoa tetap menggigit pelinga lawannya dengan kuat sekali ampun tidak berani kurang ajar lagi kepadaku atau tidak tanya angtoa melepaskan gigitannya sebentar dan kemudian menggigit lagi pelinga buko saking kesakitan buko sampai menangis dia telah berteriak-teriak meminta ampun setelah puas cukup lama menggigit pelinga lawannya angtoa telah melompat bangun dia mengawasi buko yang tengah menangis sambil memegangi pelinganya yang merah bekas digigit angtoa kalau suatu saat nanti engkau berani banyak lagak lagi di hadapanku akan ku gigit putus pelingamu itu ancam angtoa dengan sikap yang bangga karena dia telah berhasil mengalahkan lawan yang lebih besar dari dia dan membuat lawannya menangis akan ku beritahukan ayahku kata buko sambil menangis dan berdiri untuk berlalu ala, engkau memang besar mulut saja kata angtoa sambil menjipak kening buko buko tidak berani melawannya lagi dia telah berlari-lari meninggalkan tempat itu anak-anak lainnya yang menyaksikan jago mereka kena dirubuhkan angtoa telah berdiri dengan muka yang pucat pasi ketakutan sekarang kalian berani bertingkah lagi atau tidak di hadapanku mentah angtoa kepada anak-anak itu tidak, tidak tadi memang buko keterlaluan sekali dia telah menganjurkan kami agar tidak mau menemani engkau bermain kelereng hem, orang seperti dia memang harus dihajar agar kelak tidak besar mulut saja punya badan yang tinggi besar tetapi nyalinya sebesar nyali tikus anak-anak yang tengah ketakutan itu memaksakan diri untuk tertawa padahal hati mereka juga tengah berdenyut-denyut ngeri karena takut dijitak oleh angtoa ayo, siapa yang mau meminjamkan kelerengnya kepada ku tanya angtoa kemudian dengan suara yang nyaring aku titik aku mau meminjamkan kata anak yang lain ini angtoa, kelerengku saja engkau mainkan aku memang bermaksud pulang makan dulu kata anak yang lainnya sambil mengangsurkan semua kelereng miliknya kepada angtoa angtoa menggelengkan kepalanya dengan mat mendelik besar kalian berar benar kurang ajar sekali kata angtoa sambil mendeliki matanya mengapa setiap kali aku mau bermain kelereng kalian selalu saja ada alasan ini dan itu saja aku tahu, kalian semuanya berdusta kalian hanya takut bermain kelereng denganku dan mempergunakan berbagai care untuk dapat menyingkirkan diri gimana berani kami memiliki pikiran seperti itu kata salah seorang anak itu cepat kami sejak dulu dan sampai sekarang selalu akan mematuhi setiap perkataanmu angtoa bukankah kini engkau telah menjadi pemimpin kami semua dengan keberanian dan kepandayan yang engkau miliki itu bangga angtoa mendengar pujian seperti itu dia telah mengambil kelereng dari anak yang katanya ingin pulang dulu untuk makan mulailah angtoa bermain dengan beberapa orang anak-anak itu tetapi seorang pun di antara anak-anak itu tidak boleh mengenai sasaran kelerengnya pada pasangan jika menang sentilannya mengena juga maka dengan sengit angtoa mengayunkan tangannya menjitak kepala anak yang menang itu tetapi jika angtoa sendiri kena atau tidak dia selalu berteriak dan menang dan diambilnya semua pasangan itu namun lawan-lawan bermainnya itu tidak seorang pun yang berani membantahnya di saat itu saku angtoa telah penuh dengan kelereng sedangkan anak-anak itu bermain tanpa bersemangat karena mereka tahu jika menang akan dijitak lebih baik mereka pura-pura kalah dan setiap kali menyentil kelerengnya selalu mereka memiringkan arahnya tidak kepada pasangannya akhirnya semua kelereng dari anak-anak itu yang seluruhnya hampir berjumlah seratus butir telah berpindah ke saku angtoa seorang demi seorang yang telah habis kelerengnya menyatakan ingin pulang guna mengambil kelereng lagi tetapi sesungguhnya mereka semuanya ingin cepat-cepat dapat melepaskan diri dari angtoa yang galak dan menjitak itu setelah semua anak itu berlalu angtoa jadi berdiri bengong seorang diri kelereng di sakunya banyak dan berat dia mengetuk-netuk sakunya beberapa kali kemudian menggumam seorang diri aku mau kemana lagi dia mencari-cari memandang sekitarnya dia ingin mencari anak-anak lainnya tetapi di sekitar tempat itu tidak terlihat anak-anak lagi O-O-D-W-K-Z-T-H-O mereka semuanya seperti memusuhkan diriku mengapa? mengapa begitu tanya angtoa dengan perlahan seperti juga dia heran tetapi sesungguhnya sebab utama anak-anak itu tidak mau bermain terlalu lama dengan angtoa akibat sifat si angtoa itu yang menjitak dan menjitak jika tidak senang hatinya waktu itulah angtoa merasakan perutnya keruyukan dia telah lapar maka berlari-larilah angtoa ke dalam kota sambil berlari dia mengoceh membawakan lagunya yang jenaka itu si kuda lari sedangkan tangan kanannya juga melemparkan sebutir demi sebutir kelereng yang dimenangkannya ke jalanan sampai akhirnya sakunya telah kosong kembali dia berhenti di muka sebuah rumah makan yang memasang merekuan Louis Teng di mana tamu yang mengunjungi rumah makan ini ramai sekali di muka pintu tampak berdiri seorang pelayan yang khusus untuk menerima tamu-tamu yang baru datang angtoa telah menghampiri pelayan itu engkau yang baik perutku lapar sekali kata angtoa sambil tepuk-tepuk perutnya lapar tanya pelayan itu sambil menoleh pergi pulang ibumu tentu telah memasakkan makanan yang lezat aku tidak memiliki ibu kata angtoa sambil nyengir pelayan itu mengerutkan alisnya dia memang telah mengetahui siapa angtoa si anak nakal yang selalu berlaku nekat jika keinginannya tidak diberikan tetapi beberapa kali dia pernah memberikan kepada angtoa namun dirinya telah dicaci maki oleh majikannya maka dia tidak berani memberikan lagi makanan untuk angtoa engkau yang baik ayo dong aku sudah lapar sekali ini dan hidung angtoa kembang kempis mencium masakan yang wangi dan lezat perutnya semakin keruyukan tetapi aku tidak memiliki hak di sini untuk memberikan engkau makanan nanti aku dimarahkan majikanku kata si pelayan mengapa engkau sekarang jadi demikian pelit engkau tanya angtoa bukannya pelit tetapi rumah makan ini bukan milikut titik engkau yang baik engkau jangan begitu aku sudah lapar sekali kata angtoa mernek pelayan itu jadi habis sabar engkau yang baik ayo dong aku sudah lapar sekali nih dan hidung angtoa kembang kempis mencium masakan yang wangi dan lezat perutnya semakin keruyukan angtoa pergilah kau aku tengah sibuk melayani tamu-tamu lihat sudah ada tamu baru lagi dan dengan alasan akan menyambut tamu pelayan itu bermaksud untuk masuk ke dalam rumah makan agar tidak direwali angtoa tetapi angtoa telah menarik ujung bajunya sambil katanya engkau jika engkau tidak mau membagi makanan kepadaku biar aku acak-acak rumah makan ini tanda seru si pelayan jadi kaget acak-acak tanyanya sambil memandang angtoa akhirnya pelayan itu menghela nafas angtoa engkau jangan membawa lagak otak-otakan seperti itu aku memang bisa mengerti keadaanmu yang tidak memiliki uang untuk membeli makanan tetapi kawan-kawanku yang lain mana mau mengerti mereka tentu akan mengambil tindakan keras jika engkau menimbulkan huru hara di dalam rumah makan ini titik akaha peduli amat aku lapar aku meminta care baik-baik tidak diberikan maka lebih baik aku merampas atau mempergunakan kekerasan saja kata angtoa dekat pelayan itu menghela nafas dalam-dalam terserah kepadamu saja dan setelah berkata begitu si pelayan telah membalikan diri dan memasuki ruangan dalam rumah makan angtoa melihat dia ditinggal begitu saja telah melangkah masuk ke dalam rumah makan tampak para tamu yang ramai sedang makan dengan masakan yang beraneka macam dan menyiarkan bau harum yang menusuk hidung angtoa membuat hidung si bocah jadi kembang kempis lagi dia berdiri sejenak ragu-ragu tetapi kemudian menghampiri meja seorang tamu yang tengah menikmati hidung hidungannya terdiri dari bermacam-macam sayur ada ayam panggang, ada kuah dengan lidah ayam dan macam-macam sayur lainnya tetapi justru yang menarik hati angtoa adalah panggang ayam itu dia mengulurkan tangannya mengambil ayam panggang itu sambil katanya, paman, bagi aku panggang ayamnya ya titik tamu itu yang berusia di antara 30 tahun jadi terkejut dan menoleh lebih kaget lagi waktu dia melihat panggang ayamnya mulai digrogoti angtoa oh, anak kurang ajar, pengemis tidak tahu diri berseru tamu itu pelayan, pelayan, mana pelayan? hayo usir pengemis kurang ajar ini selera makanku jadi menurun tiga orang pelayan tergesa-gesa mendatangi mereka berkata kepada angtoa dengan suara mengandung kemarahan angtoa, hayo keluar, jangan sampai kami yang melemparkan dirimu titik tapi angtoa tidak melayani ketiga orang pelayan itu dia terus juga menggerogoti panggang ayamnya dengan nikmat sekali ketiga orang pelayan itu jadi mendongkol dua orang di antara mereka telah mengulurkan tangannya mencekal lengan angtoa lalu anak itu diangkatnya dan dilemparkan keluar rumah makan itu tubuh angtoa terlempar bergulingan kejaihan tetapi ayam panggang di tangannya tidak terlepas begitu dia merangkak bangun dia duduk di samping pintu rumah makan dan meneruskan gerogotannya pada panggang ayam itu sebentar saja panggang ayam itu telah habis digrogotinya hanya tinggal tulang-tulangnya saja tetapi perut angtoa masih lapar sekali dia telah melangkah ingin memasuki ruang rumah makan itu lagi tetapi dua orang pelayan telah menghadang dan tidak membiarkan angtoa masuk ke dalar ruang rumah makan itu perutku masih lapar nih kata angtoa jadi sengit dihadang begitu jika masih lapar pergi engkau mencari uang untuk membeli makanan jangan seperti sekarang seperti seorang perambok saja apakah engkau kira rumah makan ini milik ayah ibumu aku sudah tidak memiliki ayah di dan juga tidak memiliki ibu aku anak yatim jika ayahku masih hidup tentu aku juga tidak dihina seperti ini oleh kalian karena aku akan memiliki uang dan menampari muka kalian dengan uang ejek angtoa tetapi kedua pelayan itu tidak memperdulikan ejekan angtoa mereka yang terpenting hanya menjaga anak ini jangan sampai bisa masuk ke dalam rumah makan itu lagi sedangkan angwa merasakan perutnya masih berkeruyukan maka dia melangkah terus untuk menerobos ke dalam tetapi kedua pelayan itu tetap menghadangnya kedua lengan angtoa dicekal keras oleh kedua pelayan itu dan dilemparkan keluar kembali angtoa masih terlalu kecil usianya paling tidak 8 tahun sedangkan kedua pelayan itu bertubuh tinggi besar dan kuat mana bisa angtoa melawannya tetapi dasarnya memang sangat nakal angtoa tidak kenal takut begitu dilempar dan terguling di tanah segera dia bangkit pula dan melangkah untuk masuk ke ruangan dalam rumah makan itu jika aku tidak diberikan makanan untuk mengenyangkan perutku ini aku tetap akan masuk untuk mengacak-acak makanan para tamu kata angtoa tetapi kedua pelayan itu tidak memperdulikan ocehan anak itu mereka selalu melemparkan tubuh angtoa setiap kali anak itu berusaha untuk masuk ke dalam ruangan rumah makan itu mereka memang memiliki tenaga yang kuat maka angtoa selalu dapat ditemparkannya dengan mudah angtoa benar-benar tidak kenal takut dia dilemparkan bergulingan segera bangun dan melangkah lagi untuk masuk keadaan seperti itu puluhan kali dilakukannya sehingga kedua pelayan itu kewalahan juga karena biarpun anak ini telah dilemparkan keras terbanting di atas tanah tetap saja angtoa tidak kenal takut dan berusaha untuk masuk lagi kedua pelayan itu setelah melemparkan angtoa setian kalinya telah saling pandang salah seorang yang berdiri di kanan telah berkata lebih baik anak ini diberikan saja sisa makanan yang tidak habis dilahap tamu biar dia pergi saja lama-lama jadi pusing kepalaku mengurusinya pelayan yang seorang lagi juga setuju dengan usul kawannya tunggu aku akan mengambilkan makanan untukmu kata pelayan itu kepada angtoa oh hengko yang baik hati jadi kalian mau membagi makanan untukku tanya angtoa ya kau tunggu dulu aku akan mengambilnya dan setelah berkata begitu pelayan itu telah masuk ke dalam sedangkan yang seorangnya lagi tetap berdiri menunggui pintu sebab dia khawatir kalau-kalau nanti angtoa nekat masuk ke ruangan dalam lagi tidak lama kemudian tampak pelayan yang seorang itu telah membawa keluar sebungkus makanan yang campur-campur diberikan kepada angtoa angtoa menerima bungkusan makanan itu dia membukanya tetapi ketika melihat yang terbungkus itu adalah sisa makanan yang campur aduk dia jadi mendongkol tahu-tahu bungkusan makanan itu telah dilontar kian ke muka pelayan itu sehingga muka si pelayan jadi terbentur makanan itu yang berantakan ke lantai engkau kira aku pengemis diberikan makanan sisa yang campur aduk seperti itu kata angtoa sedangkan si pelayan yang mukanya penuh dengan nasi dan minyak sayur telah habis kesabarannya tahu-tahu dia telah menggerakkan tangan kanannya menghantar muka angtoa buk muka angtoa telah dipukulnya keras dan tubuh anak itu terjungkel ke belakang kepalanya menghantam batu undakan anak tangga sehingga benjol seketika itu juga tetapi angtoa tidak menjerit sama sekali walaupun matanya masih berkunang-kunang dia telah bangkit dan melangkah untuk masuk pula kalian minggir biar aku saja yang mengambilnya sendiri seru angtoa dengan matu yang masih nanar dia nekat sekali buk kembali pelayan itu telah menghantam bahunya sampai angtoa terguling-guling lagi engkau tidak mau pergi biarku hajar sampai kau mampus ancam pelayan itu dengan mendongkol sebab mukanya jadi kotor oleh segala macam sayur sedangkan pelayan yang saptunya hanya berdiri tertegun melihat kenekadan angtoa diam-diam di dalam hatinya dia bersyukur bahwa tadi angtoa bukan melemparkan bungkusan sayur itu kepadanya sehingga mukanya tidak perlu berlepotan minyak seperti kawannya itu angtoa tidak memperdulikan ancaman si pelayan tahu-tahu dia telah menyeruduk dengan kepalanya sehingga pelayan itu terjungkel dan angtoa dengan mempergunakan kesempatan itu telah cepat-cepat melangkah masuk dia melihat di sebelah kanan dari meja pertama bertumpuk makanan bermacam-macam dan tampak dua orang tengah menikmatinya dengan gesit angtoa telah menyambar sepotong ayam panggang dan semangkok sayur kuah dia juga telah menyambar semangkok nasi kemudian memutar tubuhnya untuk keluar sambil menggerogoti panggang ayam angtoa meninggalkan rumah makan itu kedua pelayan itu jadi berdiri bengong saja mereka jadi takjub melihat kenakalan anak itu yang telah dibanting, dipukul tetapi tetap mengacak makanan tamu sedangkan beberapa orang pelayan di ruangan dalam telah cepat-cepat menggantikan makanan tar mu yang tadi diambil oleh angtoa sedangkan kedua orang tamu itu hanya saling pandang kemudian mengomel seorang diri karena semit makanan mereka telah diambil oleh seorang anak lelaki seperti pengemis itu sedangkan kasir rumah makan itu telah marah-marah dan mencaci maki kedua pelayan yang dikatakannya bodoh seperti kebau menghadapi seorang anak kecil seperti angtoa saja mereka tidak sanggup pelayan yang seorangnya, yang mukanya kena ditimpuk dengan bungkusan sayur telah menggumam dalam hatinya dengan mendongkol kau tidak tahu saja anak itu anak sinting jika engkau yang menghadapinya mungkin telah muntah darah karena mendongkol tetapi pelayan tersebut jelas tidak berani mengutarakan pikirannya itu dia telah ngeloyor masuk tanpa memberikan komentar apa-apa terhadap makian kasir tersebut angtoa sambil menggerogoti ayam panggangnya telah menyusuri jalan itu dia telah memakan juga kuah sayur itu dan kemudian berhenti di bawah sebatang pohon untuk memakan nasinya akhirnya dia merasakan perutnya telah kenyang sambil mengusap-usap perutnya yang menjadi buncit angtoa telah melemparkan mangkuk nasi dan sayur kuah itu senaknya saja dia merebahkan dirinya di bawah pohon itu untuk tidur tetapi angtoa belum tidur terlalu lama tahu-tahu pinggulnya ditendang seseorang sampai angtoa terbangun dengan terkejut anak manis, mengapa engkau tidur di jalanan seperti itu tanya seseorang angtoa mengucek-ucek matanya dia melihat seorang pengemis berusia lanjut mungkin 50 tahun, tengah berdiri mengawasinya hei kakek pengemis kurang ajar mengapa engkau mengganggu tidurku aku tidur di sini apa halangannya denganmu toh tidak merugikan dirimu ditegur begitu oleh angtoa pengemis tua tersebut telah tersenyum sabar engkau tidak pantas dalam usia demikian muda harus terlunta-lunta seperti ini mengapa engkau tidak pulang ke rumah orang tuamu aku tidak memiliki ayah dan ibumu titik juga aku tidak memiliki ibu sudah engkau jangan rewel kakek pengemis aku masih mengantuk ingin menyambung tidurku dan setelah berkata begitu angtoa telah memejamkan malanya lagi dia telah meringkuk untuk mereruskan tidurnya tetapi pengemis tua itu sambil tersenyum telah mengayunkan kakinya lagi menendang pinggul angtoa sempai angtoa melompat saking sengitnya mengapa engkau masih terus mengganggu ku tegurnya dengan suara mendengkol aku bukan bermaksud mengganggumu tetapi aku masih ingin menyampaikan pertanyaan kepadamu pertanyaan apa titik tanya angtoa tambah sengit apakah tidak bisa nanti setelah aku bangun tidur titik aduh, anak ini benar-benar galak sekali mengoceh pengemis tua itu apakah engkau melihat pakaian ku seperti pengemis ini sehingga engkau berlaku galak seperti itu aku mau tidur, kau dengar tidak? aku mau tidur teriak angtoa dengan suara keras karena dia benar-benar sangat mendongkol apalagi matanya memang sangat mengantuk sekali jika engkau mengantuk tidurlah kata pengemis tua itu sabar sambil senyum-senyum mengawasi angtoa tetapi angtoa sudah menggelengkan kepalanya tidurku telah gagal sekarang engkau katakan pertanyaan apa yang ingin engkau tanyakan tanya angtoa sambil mengawasi pengemis itu dengan sengit aku ingin bertanya kepadamu apakah perutmu telah kenyal makan makanan yang kau rampas tadi tanya si pengemis itu kau tanya angtoa sambil mementang kedua matanya lebar-lebar kau tadi menyaksikan aku mengambil secara paksa makanan di rumah makan itu ya aku melihatnya mengangguk si pengemis dan aku sekarang bertanya kenyangkah makanmu jika sudah kenapa jika belum kenapa pula tanya angtoa otak-otakan jika sudah kenyang ya sudah tetapi jika engkau belum kenyang aku masih menyimpan sedikit makanan sambil berkata begitu si pengemis tua tersebut telah mengeluarkan dari sakunya sepotong panggang bebek yang digerogotinya engkau mau tidak makanan ini sambil mengunyah dia telah bertanya angtoa mengawasi panggang bebek yang telah semplak kena digerogoti oleh pengemis itu dia berdiam diri sejenak engkau mengilertanya si pengemis angtoa menggelengkan kepalanya dia bilang tidak tidak aku sudah kenyang engkau jijik melihat panggang bebek ini tanya si pengemis tua itu angtoa tidak menyahuti dia hanya mengawasi panggang bebek di tangan pengemis itu katakan terus terang engkau jijik atau tidak melihat panggang bebekku ini tanya si pengemis tua itu lagi dengan suara mendesak akhirnya angtoa mengangguk juga apakah tidak kotor ditaruh dalam saku bajumu tanya angtoa untuk mengalihkan persoalan hem, justru aku mengambil panggang bebek ini begitu selesai dimasak tidak seperti engkau bersusah payah hanya dapat sedikit saja dari panggang ayam itu pun harus dibanting-banting dulu dirimu dan engkau juga kena dipukul beberapa kali titik muka angtoa jadi merah engkau mengambil sendiri aku juga mengambil sendiri makanan yang ku kehendaki sahut angtoa tidak mau kalah ya, tetapi aku mengambil sendiri tanpa dipukul sedangkan engkau mengambil sendiri tetapi kenyang dipukul dan dibanting tetapi yang terpenting akhirnya aku bisa memperoleh makanan yang ku ingini menyahuti angtoa lagi pula aku masih kecil sedangkan engkau telah tua tentu saja aku tidak memiliki tenaga untuk menghadapi pelayan-pelayan itu mendengar perkataan seperti itu bahkan para pelayan itu sekarang apalagi engkau juga mau tidur di situ ini bersama-sama dengan engkau dengan engkau Dengan engkau tidur di bawah pohon ini, dan pakaianmu yang kotor itu, sudah jelas orang akan menduga engkau sebagai pengemis kecilang toa tertegun, dan di dalam hatinya dia mengakui kebenaran perkataan pengemis tua itu. Tetapi yang jelas aku bukan pengemis kataan toa kemudian. Biarpun engkau berkata begitu seribu kali, tetapi dengan keadaanmu yang mesum seperti itu dan lagakmu yang lakan, tentu engkau akan dianggap sebagai pengemis. Aku berani bertaruh, bahwa engkau bukan manusia yang mudah menerima tuduhan orang, tetapi kepada siapa saja engkau bertanya, tentu mereka pertama-tama akan menduga engkau sebagai pengemis titik. Ang toa merasakan dia tidak mungkin menang bicara dengan pengemis tua itu, dia telah membalikan tubuhnya, maksudnya untuk meninggalkan pengemis tua itu. Tunggu dulu, engkau jangan pergi dulu kata si pengemis. Ang toa jadi menahan kakinya, dia telah bilang, apalagi yang engkau hendak katakan, aku ingin mengajak engkau untuk menjadi sahabatku. Jangan takut, soal makan, aku yang jamin engkau tidak akan lapar lagi. Ang toa jadi berdiri mematung. Dia mengawasi pengemis tua itu, dan pakaiannya yang penuh tambalan. Tetapi akhirnya ang toa berpikir di dalam hatinya, lebih baik aku bersahabat dengan dia, bukankah aku tidak mempunyai ayah ibu lagi dan juga tidak memiliki rumah? Memang benar apa yang dikatakan pengemis tua itu, jika dia mau menjamin makanan untukku, apa salahnya, setelah berpikir begitu, ang toa berkata ragu-ragu. Tetapi aku tidak mau jika diberikan makanan sisa, oh tentu saja tidak. Aku akan mengambilnya langsung dari dapur setiap rumah makan. Engkau tentu akan merasakan, betapa nikmat menjadi sahabatku baiklah, aku mau bersahabat dengan kau kata ang toa sambil menganggukan kepalanya. Si pengemis tua itu tampaknya jadi girang, dia sampai melompat bangun. Nih kau terima dulu bebek panggang katanya sambil merogoh sakunya, dia telah mengeluarkan bebek panggang yang bulat, dan masih mengeluarkan asap yang cukup hangat. Ang toa jadi heran, ragu-ragu dia mengulurkan tanganannya dan dia merasakan bebek panggang itu masih hangat. Maka dia percaya perkataan si pengemis tua bahwa dia mengambil langsung dari dapur rumah makan waktu bebek panggang itu baru matang. Tanpa ragu-ragu lagi ang toa telah menggerogoti bebek panggang itu, dia telah mengunyah sambil bertanya, Aku heran bagaimana caramu mengambil bebek panggang ini aku memiliki caraku sendiri, jika kelap engkau telah benar-benar menjadi sahabatku dan mau melakukan perjalanan bersamaku, Maka aku akan mengajari engkau untuk mengambil makanan yang engkau ingini tanpa diketahui oleh orang yang empunya titik. Tetapi ang toa telah menggelengkan kepalanya. Tadi aku mengatakan mau bersahabat denganmu, bukan berarti aku bersedia melakukan perjalanan bersama-sama dengan engkau titik. Engkau tidak tertarik untuk mempelajari ilmu mengambil makanan tanpa diketahui pemiliknya tanya pengemis tua itu. Ang toa menggelengkan kepalanya. Sayang sekali aku tidak memiliki cita-cita untuk menjadi pencuri menyahuti ang toa. Bukannya maling, tetapi engkau bisa memiliki kepandayan mengambil barang makanan yang kau ingini itu tanpa diketahui yang punya, Bukankah lebih enak jika dibandingkan harus dipukuli dulu baru memperoleh? Sudahlah, aku memang mau bersahabat dengan kau, tetapi jangan engkau memaksa aku untuk melakukan perjalanan denganmu si pengemis tua itu telah tersenyum, dia mengangguk-angguk saja. Sedangkan ang toa setelah selesai menggeraguti panggang bebek itu, telah bangun berdiri, katanya, Terima kasih atas pemberianmu itu, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, pengemis tua itu tidak terlalu memaksa lagi, dia hanya mengangguk mengiakan. Diawasinya ang toa yang sedapik melanatkah pergi. Seorang anak beradat keras dan memiliki bakat yang baik menggumam pengemis tua itu dengan sikap yang bersungguh-sungguh, lalu dia menghela nafas, O-O-D-W-K-Z-T-H-O-O, waktu itu, ang toa telah menyusuri jalan itu, menikung beberapa jalur jalan, kemudian dia berhenti di sebuah persimpangan jalan. Kemana aku mau pergi pikir ang toa sesaat kemudian? Atau lebih baik aku pergi tidur di kudil tua itu saja dan setelah berpikir begitu ang toa menuju ke pintu kota sebelah barat, dia telah menghampiri sebuah kudil tua yang rusak di sana-sini tidak terawat lagi. Dan ang toa memasuki kudil itu, lalu merebahkan tubuhnya di lantai di samping meja sembahyang yang sudah tidak terurus itu. Kali ini ang toa dapat tidur dengan nyenyak, karena tidak ada orang yang mengganggunyal. Tetapi menjelang sore hari, ang toa tersadar dari tidurnya, dia mendengar suara langkah-langkah kaki kuda yang tengah berlari mendatangi ke arah kudil itu. Ang toa menggeliat dan kemudian duduk, dia mendengar derap langkah kaki kuda itu berhenti dan seseorang telah memasuki kudil rusak itu. Ang toa segera dapat melihat orang itu seorang si ucai, pelajar, yang berpakaian rapi sekali. Usia si ucai itu mungkin baru 30 tahun, dia membawa pedang di punggungnya. Si ucai itu juga rupanya telah melihat ang toa, maka dia telah berkata, Hei pengemis kecil, inikah kota buah songkuan berapa biji matamu, sehingga senakmu saja memanggil aku pengemis kecil balik tanya ang toa tanpa menyahuti pertanyaan si si ucai. Hei si ucai itu jadi tertegun, dia jadi kaget ditegur begitu oleh ang toa, kemudian katanya dengan mendongkol, Sudah tentu biji mataku sepasang. Apakah salah jika aku memanggilmu dengan sabutan pengemis kecil titik? Aku bukan pengemis menyauti ang toa dengan menyangkol. Tetapi, pakaianmu kotor dan mesum, keadaanmu dekil sekali, bagaimana mungkin engkau tidak mengakui dirimu sebagai pengemis titik? Walaupun keadaanku kotor dan dekil, tetapi aku tidak pernah minta makan kepadamu, meuyahuti ang toa dengan sengit. Pelajar itu jadi tertegun lagi, tetapi kemudian dia telah tertawa keras, Tertawa karena dia merasa lucu hari ini bisa bertemu dengan seorang anak lelaki kecil memiliki sifat seperti ang toa. Lalu panggilan apa yang sekiranya cocok untuk dirimu tanya pelajar itu kemudian. Apa saja, bukankah engkau bisa memanggilku dengan nama engkau kecil atau wanak kecil, ataupun lebih pantas daripada engkau memanggilku dengan sebutan sebagai pengemis kecil titik? Jika memang demikian, baiklah kata pelajar itu mengalah. Engkau kecil, benarkah kota ini kota bunisiongkuan benar menyahuti ang toa? Pelajar itu jadi agak canggung, karena ang toa hanya menyahuti sepatah saja pertanyaannya itu. Mengapa engkau berada di kulil rusak ini? Tanyanya kemudian. Jika engkau bertanya begitu, tanyakanlah dirimu sendiri mengapa engkau pun berada di kulil rusak ini titik. Mulutmu ternyata jahat sekali, bocah kata si pelajar yang jadi habis kesabarannya. Engkau rupanya kepala batu dan nakal sekali, sehingga diusir oleh orang tuamu, bukan ada urusan apa denganmu. Aku diusir atau tidak itu urusanku sendiri titik. Benar, tetapi keadaanmu yang dekil itu, persis seperti pengemis kecil tanda seru dan setelah berkata begitu tampak pelajar tersebut telah mengeluarkan suara tertawa yang bergelak-gelak. Hem, mendengu sang toa sambil berdiri, dia meneruskan perkataannya, Aku sudah mengatakan antara engkau dengan diriku tidak ada sangkutan apa-apa, mengapa engkau jadi demikian sibuk mengurusi diriku? Aku mau memakai baju tambalan atau tidak, itu urusanku dan ang toa telah mementang kakinya, untuk meninggalkan kulil itu. Tetapi si pelajar rupanya telah mendongkol oleh sikap yang diperlihatkan ang toa, dia telah melompat sambil mengulurkan tangannya mencengkeram baju belakang anak itu. Hei, apa yang hendak kau perbuat? Teriak ang toa kaget, karena tubuhnya tahu-tahu telah melayang di tengah udara dan kemudian meluncur terbanting di atas lantai dengan keras bukan main. Pandangan matanya jadi gelap dan nanar, karena bantingan itu bukan seperti bantingan dan lemparan para pelayan rumah makan. Dengan teraduh-aduh memegangi tinggangnya yang sakit ang toa telah mengoceh, dasar pelajar tidak tahu aturan. Mengapa engkau menyakiti? Aku. Seperti ini titik. Pelajar itu telah mendengus, dia mengulurkan kakinya dan menendang tubuh ang toa, sehingga tubuh anak itu telah terpentai lagi dan terbanting di atas lantai dengan keras. Kali ini ang toa tidak bisa segera bangkit karena di saat itu dia merasakan kepalanya gelap, hampir saja dia jatuh pingsan. Bocah kurang ajar. Jika engkau tidak mau meminta ampun dan maaf, maka engkau jangan menyalahkan diriku yang akan menyiksamu sampai tulang-tulangmu itu berantakan kata pelajar itu. Sedangkan ang toa tidak bisa menyahuti, karena dia masih teraduh-aduh dan merangkak berdiri dengan tubuh yang sakit-sakit. Dengan bersusah, payah ang toa telah berusaha untuk bangun, tetapi dia tidak bisa merangkak bangun disebabkan tulang punggungnya terasa sakit dan matanya masih berkunang-kunang. Engkau mau meminta ampun atau tidak tegur si pelajar? Tidak menyahuti ang toa keras, walaupun matanya masih berkunang-kunang, tetapi dia memang memiliki adat yang keras sekali. Apa? Engkau tidak takut nanti ku banting sampai tulang-tulangmu berantakan bentak si pelajar? Tentu saja bisa kau lakukan, karena aku anak kecil dan engkau seorang yang dewasa, sehingga bisa saja engkau membanting diriku sekehendak hatimu memang ang toa nekat sekali, walaupun matanya masih berkunang-kunang, namun setiap perkataan pelajar itu selalu disahutinya. Dengan demikian si pelajar jadi tambah sengit dan dia telah melompat ke dekat ang toa, kemudian mengulurkan tangan kanannya mencengkeram baju anak itu, tubuh siapa telah diangkatnya untuk dibanting kai pula. Namun belum lagi tubuh ang toa dibanting, di saat itu tegelah terlihat sesosok bayangan berkelebat dan berteriak, jangan dibanting titik. Dan bukan hanya berkata saja bayangan itu juga telah mempergunakan sepotong kayu kecil untuk menyodok perut si pelajar. Pelajar itu jadi kaget, dia mengeluarkan seruan sambil melompat memdur, karena gerakan bayangan itu gesit sekali dan serangan kayu yang tipis ke perutnya juga bukan serangan yang sembarangan, karena justru kayu yang kecil tipis itu mengincar jalan darah Mahyong Hiap di dekat ulu hatinya. Kalau sampai jalan darahnya itu terkena sodokan kayu kecil itu, dia tentu bisa menemui maut. Sambil melompat, si pelajar telah melontarkan tubuh ang toa, tetapi pengemis itu tidak mendesak si pelajar, dia mempergunakan kayu yang tipis kecil itu untuk menggae tubuh ang toa, sehingga anak itu tidak sampai terbanting lagi. Ang toa yang telah bisa berdiri, mementang matanya iebar-iebar, untuk girangnya dia mengenali pengemis tua yang telah mengajaknya bersahabat, itulah yang telah menolonginya. Eh, temananku panggil ang toa girang. Sebagai sabat engkau telah menolongiku. Sekarang aku minta engkau pukul pantatnya pelajar sombong itu sepuluh kali. Bisakah engkau melakukannya pengemis tua itu tersenyum? Tentu saja bisa, apa susahnya sih memukul pantat si pelajar busuk yang hanya berani anak kecil saja dan sambil berkata begitu si pengemis tua telah melompat, dengan gerakan yang cepat sekali, sehingga ang toa tidak bisa melihat dengan jelas. Dan yang kaget adalah si pelajar yang telah berseru. Tetapi suaranya belum lagi habis diucapkannya, tahu-tahu punggungnya telah terdorong sesuatu, sehingga dia jatuh terjerembab, walaupun kedua kakinya telah memasang kuda-kuda yang kuat mencegah tubuhnya terjerunuk, tidak urung dia terjerambab juga. Di saat itulah pinggulnya jadi sakit sekali, karena si pengemis telah memukul pantatnya dengan mempergunakan kayu kecil tipis itu. Walaupun kecil dan tipis, tetapi kayu itu di tangan si pengemis tua seperti telah berubah menjadi sebatang baja yang kuat sekali. Si pelajar berusaha untuk meronta, tetapi kaki kanan pengemis tua itu telah menginjak pinggangnya, maka pelajar itu jadi tidak berkutik sama sekali. Cepat sekali si pengemis tua telah memukul sepuluh kali pinggul pelajar itu, kemudian dia telah melompat ke samping angtoa. Sahabatku, aku telah membantuimu membayar lunas penasaranmu dengan memukul dia sepuluh kali sabetan. Kau puas belum titik? Puas. Puas menyauti angtoa dengan sikap girang. Sedangkan si pelajar telah merangkak bangun dengan muka yang pucat, dengan sikap takut-takut dia teiah berkata tidak begitu jelas, kalau, kalau, tidak salah Bu Ampual, tingkatan yang lebih muda, tengah berhadapan dengan Le Hang Sin Kei Lo Chiampua tidak salah. Aku memang Ie Hang Sin Kei, pengemis sakti dengan pakaian burung hong, menjahuti si pengemis. Aku bergelar Le Hang Sin Kei karena pakaianku yang tambal selam dengan warna-warni yang menarik ini, bukankah sama seperti warna-warna di bulu burung hong muka si pelajar semakin pucat? Dia telah merangkapkan, kedua tangannya menjura memberi hormat, sikapnya ketakutan sama sekali, maafkan, Bu Ampual, karena Bu Ampual tidak tahu bahwa anak itu sahabat Lo Chiampual, maafkan Bu Ampual Tung Li U Chiehem, apakah kau masih bisa hidup jika aku tidak memaafkan dirimu? Tandatanya menegur si pengemis dengan suara yang berlahan. Tetapi pelajar itu jadi girang, dia telah mengaturkan terima kasih berulang kali, terima kasih atas pengampunan Lo Chiampual. Titik. Ijinkan. Bu Ampual E. Berlalu. Dan tanpa berani menoleh lagi, pelajar itu telah melangkah keluar dari ruangan kubil itu, tidak lama kemudian terdengar suara larinya kuda tunggangannya. Sedangkan Ang Toa jadi heran melihat sikap si pelajar yang begitu ketakutan kepada pengemis tua, sahabatku, sebenarnya siapa si hengkau ini sehingga pelajar busuk yang jahat itu ketakutan kepadamu tanya. Ang Toa kemudian sambil mengawasi si pengemis tua. Pengemis itu-itu tersenyum. Sama seperti engkau juga, sahutnya. Sama seperti aku bagaimana tanya Ang Toa tidak mengerti, bukankah engkau walaupun usiamu demikian muda belia, tetapi anak-anak yang lebih tinggi usianya darimu juga ketakutan jika melihatmu. Nah, sama seperti keadaanmu itu, pelajar itu juga akan ketakutan jika melihat aku mendengar keterangan si pengemis, Ang Toa jadi tidak bisa menahan tawanya, mengapa engkau tertawa tanya si pengemis tua lehang sin ke. Aku merasa lucu, keadaan kita hampir sama, kata Ang Toa. Kau ditakuti oleh orang-orang yang telah dewasa, sedangkan aku ditakuti anak-anak sebayaku. Tentu saja, engkau seorang anak yang neka dan tidak peduli akan jiwamu sendiri tiap melakukan tindakan menyahuti si pengemis tua itu. Nah, bukankah dengan mengikat tali persahabatan dengan ktu engkau tidak rugi benar. Apalagi engkau mau mempelajari ilmu mengambil makanan tanpa diketahui oleh pemiliknya, maka engkau lebih tidak rugi lagi kata pengemis tua itu. Walaupun nakal, tetapi Ang Toa memiliki otak yang sangat cerdas sekali. Dia telah melihat pengemis tua ini ditakuti sekali oleh pelajar itu, dan juga tadi sekali lompat saja dia telah bisa menghukum pelajar yang bernama Tung Li Uciye itu, maka Ang Toa telah menekuk kakinya, dia telah berlutut di hadapan pengemis itu. Terima kasih atas bantuan Lopeh, dan maukah Lopeh mengambil aku menjadi murid untuk mempelajari ilmu yang dimiliki Lopeh tanya Ang Toa. Oh tentu saja mau, bukankah sejak bertemu aku telah menegaskan, kalau saja engkau mau mempelajari ilmuku, tentu engkau tidak selalu menerima hinaan menyahuti Le Hang Sien Kee. Tetapi untuk menjadi muridku, engkau harus mentaati beberapa persyaratan dari pintu perguruanku, apa syarat-syaratnya itu? Lopeh tanya Ang Toa. Engkau harus menjunjung tinggi nama perguruanmu, tidak boleh mendatangkan malu dengan sikap pengecutmu, walaupun menghadapi kematian, tetapi jika memang membedala yang benar, engkau tidak boleh menyerah. Untuk itu aku percaya engkau bisa mentaatinya, karena aku telah menyaksikan sifat-sifatmu beberapa saat yang lalu. Yang kedua, engkau harus menuruti setiap perkataanku, tidak boleh membantah. Jika engkau membantah petunjukku, maka engkau akan menerima hukuman yang tidak keringan. Tentu saja jika Lopeh telah menjadi guruku, maka aku harus menuruti setiap petunjuk dan kata-kata Lopeh, mana mungkin aku berlaku kurang ajar kepada guruku kata Ang Toa. Bagus. Dan syarat ketiga, engkau tidak boleh mengandalkan kepandayanmu untuk menghina yang lemah, tidak boleh terlalu mudah membinasakan seseorang lawan, dan juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika memang peraturan itu untuk mendidik aku menjadi anak yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tentu saja harus dipatuhi. Tetapi ada satu yang tidak bisa kupatuhi, jika memang Lopeh meminta aku menjadi pencuri makanan mendengar perkataan Ang Toa, si pengemis jadi tertawa bergelak-gelak, soal itu kita tidak usah bicarakan sekarang, aku juga tidak memaksa engkau menjadi pencuri makanan, hanya mengambil makanan tanpa setahu yang empunya titik. Itu pun sama saja Lopeh, suatu perbuatan pencuri juga kata Ang Toa. Ya, ya, nanti bila engkau telah lebih besar dari sekarang engkau bisa mengerti apa maksudku. Dan syarat satunya lagi, yaitu engkau harus menjadi anggota Kaipang, yaitu perkumpulan pengemis. Itu, itu, melihat Ang Oa ragu-ragu si pengemis telah tertawa lagi. Sebelum engkau, aku telah menerima murid lain orang, dan mereka semuanya telah masuk menjadi anggota Kaipang, menjelaskan calon guru itu. Tetapi, aku harus berpakaian sebagai pengemis setiap hari, tanya Ang Toa kemudian. Benar. Engkau keberatan tentu saja, nanti semua orang memanggil aku si pengemis, begitulah mengangguk Lai Hang Sin Ki. Memang selanjutnya semua orang akan memanggil kau sebagai pengemis, tetapi engkau tidak boleh memiliki pikiran bahwa menjadi pengemis tidak dihormati orang, asal engkau selalu melakukan perbuatan baik, pasti hasilnya juga akan menjadi baik. Jika engkau selalu berdiri di garis keadilan, maka engkau akan disegani kawan dan lawan. Seperti tadi pemuda Tung Li Uci, dia telah menghormati dan ketakutan melihat diriku. Bukankah engkau telah menyaksikan sendiri mendengar perkataan si pengemis tua Ie Hang Sin Ki, Ang Toa telah mengangguk-angguk beberapa kali mengiakan. Baiklah, aku bersedia untuk menjadi anggota kai pangkata Ang Toa, kemudian sambil menganggukkan kepalanya. Dan sekarang kita sembahyang pengangkatan guru dan murid kata Ie Hang Sin Ki mengajak Ang Toa ke dekat meja sembahyang. Dia mengeluarkan bibit api, membakar sisa lilin yang masih ada di meja sembahyang, lalu mereka menjalani peradatan untuk pengangkatan guru dan murid. Ang Toa telah berlutut di hadapan si pengemis dan berkata mengangkat sumpah jika memang aku Ang Toa berani kurang ajar dan menghianati perkumpulanku, kai pang, biarlah tubuhku tidak diterima bumi dan langit dan dibacoki oleh ratusan ribu golok dan pedang bagus. Bangunlah muridku, dan untuk selanjutnya engkau harus belajar yang rajin, agar kelap dengan memergunakan kepandayanmu engkau bisa mengangkat nama baik kai pang, Ang Toa juga telah memberi hormat sambil memanggil suhu tiga kali. Selesailah sembahyang pengangkatan guru dan murid itu.